Rusia ngamuk ke Eropa, sangsi bisa jadi senjata makan tuan. Larangan impor minyak yang diberlakukan Uni Eropa ke Rusia membuat Kremlin meradang. Negeri Presiden Vladimir Putin menegaskan embargo akan berbalik dan menjadi senjata makan tuan bagi Eropa. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia atau Senat Konstantin Kosakov. Menurutnya, larangan impor minyak itu hanya akan mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan penduduk Uni Eropa sendiri. Para pemimpin Uni Eropa berhasil memberikan pukulan lain terhadap daya saing ekonomi mereka dan kesejahteraan penduduk dengan memperlakukan embargo minyak terhadap Rusia. Meski Uni Eropa menegaskan ini hanya akan berdampak ke pengiriman laut, ia beranggapan pengiriman pipa juga akan terdampak. Perlu diketahui sebanyak 2 per 3 dari minyak Rusia yang dikirim ke negara-negara blok diangkut dengan kapal tanker. Sementara sisanya dengan pipa, di mana bagian utara diangkut melalui pipa Drojba atau persahabatan ke Polandia-Jerman dan 10 hingga 11 persen sisanya ke selatan melalui Hongaria, Slovakia, Republik Ceko. Memang embargo dikecualikan disetujui Brussels untuk negara-negara terakhir seperti Hongaria, Slovakia, dan Ceko. Tetapi mereka juga akan dipaksa untuk menolak pasokan gas Rusia sesegera mungkin. Bagaimanapun, alasan berbeda tidak diterima di Uni Eropa saat ini. Sementara itu perwakilan permanen Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, mengaku negerinya tidak akan ambil pusing dengan sanksi baru Eropa. Rusia akan mencari pembeli lain. Sekitar 36 persen impor minyak Uni Eropa berasal dari Rusia. Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga di dunia di belakang Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sebelumnya keputusan embargo diberlakukan pada Senin. Ini diakini akan menjadi tekanan maksimum ke Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina. Sanksi baru itu juga terkait dengan pemutusan hubungan bank terbesar Rusia-Cyberbank dari sistem SWIFT Global. Hal ini juga berisi larangan tiga lembaga penyiaran negara Rusia dan tambahan orang-orang Moskow ke dalam daftar hitam kejahatan perang. Kepala eksekutif Uni Eropa Ursula von der Leyen meyakini langkah itu akan secara efektif memotong sekedar 90 persen impor minyak dari Rusia ke Uni Eropa pada akhir tahun ini. Sementara itu Jerman dan Polandia juga telah berkomitmen untuk menghentikan pengiriman melalui pipa ke wilayah mereka. Sanksi bertubi-tubi yang diterima Rusia membuat Vladimir Putin murga dan mengancam akan mengambil langkah balas dendam. Diketahui Rusia dihujani sanksi ekonomi setelah melakukan inflasi ke Ukraina. Salah satu aksi balas dendam yang diambil Putin adalah menghentikan pasokan gas alam ke negara Eropa. Rusia merupakan salah satu pengekspor gas dan energi terbesar ke beberapa negara di Eropa. Rusia hanya akan memberikan pasokan gasnya apabila negara-negara tersebut membayar gas dengan mata uang rubel. Dalam laporan penelitian lembaga Think Tank Bruegel, negara-negara Eropa harus mempersiapkan diri jika Rusia benar-benar menghentikan aliran gasnya. Sederet dampak buruk membayangi negara Eropa bila benar-benar kehilangan pasokan gas dari Rusia. Mulai dari macetnya kegiatan ekonomi hingga orang-orang yang akan kedinginan. Uni Eropa akan menanggung biaya yang lebih besar untuk mendapatkan gas dan ada potensi hancurnya kegiatan ekonomi, pasokan listrik yang terganggu dan orang-orang kedinginan. Gas banyak digunakan untuk bahan bakar berbagai kebutuhan. Mulai dari industri sampai ke yang paling sederhana, menyalakan penghangat ruangan di rumah-rumah. Segedar informasi, saat ini 40% pasokan gas alam Eropa berasal dari Rusia. Aliran gas itu mengalir ke berbagai negara, mulai dari Jerman, Austria, Hungaria, Slovenia, dan Slovakia sampai Polandia. Jika pengiriman gas dari Rusia terhenti, maka Eropa akan kehilangan sekitar 10% hingga 15% pasokannya, bahkan lebih. Eropa juga mungkin akan terpaksa untuk menggunakan bahan bakar alternatif seperti batu bara dan pembangkit nuklir. Penggunaan batu bara disebut memiliki konsekuensi besar untuk iklim di dunia. Apalagi Eropa sendiri menjadi pelopor untuk meninggalkan energi tak ramah lingkungan tersebut. Sampai saat ini sendiri, sudah banyak negara yang pasokan gasnya dihantikan oleh Putin. Siapa saja? Paling baru, Rusia menghentikan pasokan gas ke Finlandia. Hal ini dilakukan sejak Sabtu 21 Mei kemarin. Dalam catatan Detikom, gas Rusia berhenti mengalir ke Finlandia pada Sabtu pukul 7 pagi waktu setempat. Hal itu disampaikan perusahaan gas negara Gasum pada Jumat lalu. Di awal pekan kemarin, Gasum menyatakan menolak permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin agar membayar gas dalam rubel, bukan euro atau dolar seperti yang tercantum dalam kontrak. Finlandia sendiri mengandalkan Rusia untuk sekitar 68 persen konsumsi gas alamnya pada tahun 2020. Data itu menurut International Energy Agency. Jauh sebelum Finlandia, ada juga Bulgaria dan Polandia yang pasokan gasnya dihentikan oleh Rusia. Negara itu menghentikan pasokan gasnya ke Polandia dan Bulgaria sejak 27 April yang lalu. Dilansi dari BBC, pasokan gas dihentikan setelah Rusia mengatakan dua negara itu masuk dalam daftar negara yang bukan sahabat. Rusia sendiri meminta negara-negara itu harus mulai membayar gas dalam mata uang rubel atau pasokan gas akan dihentikan. Polandia dan Bulgaria sendiri telah menolak untuk membayar gas dengan rubel. Polandia diketahui memenuhi sebagian besar impor gasnya dan membeli 53 persen impornya dari perusahaan Rusia pada kuartal pertama tahun ini. Sementara itu Bulgaria saat ini menggantungkan 90 persen pasokan gasnya dari Rusia. Di sisi lain, beberapa negara besar di Eropa nampak mulai melunak kepada Rusia. Pemerintah Jerman dan Italia dilaporkan telah mengizinkan perusahaan di negaranya untuk membuka rekening mata uang rubel demi mengimpor gas Rusia. Terima kasih telah menonton!